Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh dan soleha Tetap semangat ya belajarnya Walaupun pembelajarannya Pembelajaran jarak jauh Hari ini Bertemu lagi bersama Ustazah Maisari Dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam Materi hari ini ialah Bersuci dari istinja Sebelum memulai pembelajaran Ustazah Ingin mengajak Anak Anak soleh dan soleha Untuk mengangkat kedua tangannya Sambil melepaskan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dan Ustazah juga mau kasih satu hadis Hadis apa itu? Hadis tentang kebersihan Hadisnya ialah An-nawzofatul minal iman Artinya Kebersihan adalah sebagian dari iman Ustazah ulangi An-nawzofatul minal iman Artinya Artinya Kebersihan adalah sebagian dari iman Jadi Anak soleh dan soleha Harus senantiasa menjaga kebersihan Kita lanjut ke pembelajarannya ya Pengertian bersuci Bersuci adalah Menghilangkan kotoran Baik dari badan Pakaian Dan tempat sholat Seperti yang ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Inna allaha yuhibbut tawwabi Nawayuhibbul mutatahhirin Artinya Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertawabat Dan mengasihi orang yang senantiasa mensucikan diri Jadi Anak soleh dan soleha Jika ingin disayang oleh Allah Maka harus menjaga kebersihan Baik itu dari pakaian Badan dan tempat sholat Kita lanjut Macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci Yang pertama Air sungai Yang kedua Air hujan Yang ketiga Air sumur Yang keempat Air danau Yang kelima Air laut Yang keenam Air embun Jadi anak soleh dan soleha Inilah macam-macam air Yang bisa dipakai untuk bersuci Ada enam ya Yang pertama air sungai Air hujan Air sumur Air danau Air laut Dan air embun Jika tidak air Jika tidak air gimana ustazah Ada Ada kok Bisa kita Bersuci Walaupun tidak ada air Caranya Ini ada tiga cara Benda atau alat yang bisa digunakan untuk bersuci Dari istinjak jika tidak ada air Yang pertama Batu Yang kedua Daun yang sudah kering Yang ketiga Tisu Jadi ketiga alat ini bisa digunakan untuk bersuci dari istinjak jika tidak ada air Selanjutnya Macam-macam bersuci dan tata cara bersuci Yang pertama itu mandi Anak soleh dan soleha Harus menjaga kebersihannya Dengan cara Dengan salah satunya ialah mandi Dalam sehari ialah Dua kali sehari Pagi dan sore hari Yang kedua Yaitu istinjak Istinjak adalah Bersuci setelah buang air Yaitu bersuci dari setelah buang air besar Ataupun buang air kecil Jadi anak soleh dan soleha Sampai disini dulu ya pembelajarannya Semoga Anak soleh dan soleha Cepat memahami Dan mudah memahami materi yang ustazah sampaikan Untuk anak soleh dan soleha Tugasnya hari ini ialah Menggambar Benda atau alat Yang digunakan untuk bersuci Jika tidak ada air Ada berapa macam tadi Ada tiga Apa ya? Silahkan disimak lagi videonya Ustazah yakin Anak soleh dan soleha Sudah mengetahui Apa saja macam-macam alat Atau benda Yang bisa digunakan Untuk bersuci Jika tidak ada air Sekian dulu ya dari ustazah Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini Marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan Dengan melafazkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!